Yo, friends! Welcome back to Fransanjaya Channel. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Di video kali ini, gue super excited karena nostalgia, friends. Hashirama Senju. Udah gitu, ini studio Hex. Lagi kekinian banget di tahun ini, friends. Fokus bikin statue-st statue keren seputar Naruto. Ya, udah lama banget. Kita nggak menemukan ada studio yang bikin Hashirama Senju yang laisen, friends. Terakhir kayaknya 6 tahun lalu. Sekarang yang kedua, friends. Lihat, kita dikasih amplop yang super gede sama si Hex. Ini isinya apa aja, cuy? Dari pengalaman gue ya, Hex itu selalu bikin sesuatu yang excellent. Jadi lebih daripada apa yang kita harapkan, friends. Lihat, pertama dikasih sertifikat ukurannya A4 dong. Gede banget dan dia udah kasih kayak semacam mikanya, friends. Biar nggak rusak atau menguning selama di perjalanan. Senju Hashirama ini cuma ada 750 piece. Udah gitu, ada sedikit story-nya. Ceritanya, Hokage pertama, friends. Yang membangun desa Konoha bersama Uchiha Madara. Walaupun berbeda ideologi, ya masing-masing punya planning-nya masing-masing, tapi Hashirama Senju itu luar biasa, friends. Manual book ya. Dari zaman pertama produknya sampai sekarang tetap dipertahankan kualitasnya, friends. Manual book yang bener-bener manual book. Kayak majalah, bahan kertasnya juga enak. Licin-licin. Pokoknya mantep, friends. Ini harganya relatif affordable. PO-nya 13 jutaan. PO-nya di Statue for Heroes. Terakhir, yang paling gede. Wow. Kita dikasih poster ukuran. Ini A1 kayaknya, friends. Gile, 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 gile. Pinggirnya udah dikasih sedikit border. Supaya kalau kita pasang bingkai, dia itu nggak kehalangan, friends. Wow. Ini base-nya doang, friends. Jadi dia nyambung ya, semuanya, friends. Ini Mokuton Mokuji no Jutsu. Jurus andalanya Hashirama Senju. Bagus banget sih. Gue seneng banget dengan warna hijaunya, friends. Batang pohon hijaunya itu kadang-kadang ya, studio-studio lain itu nggak bisa bikin warna yang sesuai dengan di anime-nya, friends. Ya, ini keren banget sih. Dia itu nggak begitu hijau. Dan kalau gue perhatikan, banyak banget main shading-shading yang warnanya itu gelap, friends. Ya, ada abu-abunya, kemudian ada kotor-kotor hitamnya, dan sedikit coklatnya. Jadi membuat dia itu lebih realistis gitu ya. Dengan detail, ukiran-ukiran kayunya yang sangat-sangat tajam, men. Ini kita bisa perhatikan, antara kayu dan juga dragon. Bukan dragon lah ya, itu kayak semacam naga bercampur dengan tapir, ada juga sedikit kudanya, men. Jadi binatangnya Hashirama Senju itu binatang mitologi, men. Kita lanjut! Nempel-nempelin part-part dari batang pohonnya, friends. Ini muncuk orang Sundama, batang sampe, singkong. Oke, ini bisa nggak pakai manual book, karena kita dikasih warna-warna. Tuh, lihat. Yang ini warnanya merah, orange. Tinggal cari di base-nya yang warnanya orange. Yang biru! Wah, ini berat, friends. Bahannya itu padat banget, coy. Nah, dia di bawah sini, nih. Warna orange! Oh, sini. Ah! Oh, cuman sayang, ternyata ujung-ujungnya itu nggak ada tangannya, friends. Ujung-ujungnya itu kayak cabang-cabang pohonnya doang. Gue pikir ini kayak telapak tangan, coy. Terakhir, yang ini warnanya ungu. Waduh, ini kecil banget, coy. Ya, manual book itu penting memang, men. Ungu, ungu. Ungu. Wuh! Jadi, Mokuton, Mokujin-nya, friends. Nah, yang ini monster. Yang terbuat dari batang pohon kayu. Yang ini binatang tadi, friends. Yang menyerupai dragon. Tapi dia hidungnya kayak tapir. Juga punya taring kayak gajah. Ya, keren banget, ya. Ukirannya, warnanya, efek-efek kasar-kasar dari batang pohonnya itu berasa banget, coy. Ya. And then, ini bisa nyala lagi tuh. Nyalanya, friends. Lihat. Hex kasih baterai, dong. Kurang excellent apa, coba. Zaman sekarang, gue jarang banget melihat ada studio yang ngasih baterai, men. Gue pikir takut meledak di pesawat. Tapi, masa baterai kecil gini bisa meledak? Kayaknya, enggak mungkin, ya. Nah, ini baterainya kita pasang dulu. Oke. Dia butuh tiga. Wuh! Beautiful, beautiful. Gila, friends. Gue unboxing khas Hirama Senju yang license kayaknya 6 tahun lalu, deh. Jadi, ini super-super nostalgia, men. Monsternya, satu lagi. Dia pun bisa nyala. Ini worth it banget, men. Oke? Kok mati? Nah, pertama, monsternya. Ini kita tempel di sini. Nah, wah. Binatangnya, dia di... Wih, magnetnya kuat banget, coy. Ya, ini berat. Tapi, dia nempelnya enak, friends. Nah. Wih. 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 Oh, dia tuh kayak tangan sebelah kanannya, ya. Oh, enggak, 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 enggak. Jadi, kita bisa memperhatikan, friends, tuh, ya. Ini kepalanya. Kemudian dia ke badan, ke belakang, tuh. Ini badannya, friends. Ya, kemudian tiba-tiba muncul si binatang ini. Tangan sebelah kirinya ini, nih. Nih, tangan sebelah kirinya. Tangan kanannya. Oh, enggak ada, coy. Enggak ada. Ini studio bener-bener excellent, friends. Hasil namanya, kita dikasih dua, bodinya. Udah gitu, kepalanya. Kita dikasih tiga, dong. Ya, yang pertama, ini kepala. Di mana dia lagi mengeluarkan cakranya yang super massive. Dengan ekspresi yang ninja banget, gitu ya. Madara! Gitu, ya. Kemudian, yang satunya lagi. Ini yang cool. Wih. Dengan headband-nya, Konoha. Ini mukanya cool banget, friends. Ini gue rasa kurang hasirama Senju, sih. Ya, satu lagi. Sama, friends. Ini juga cool banget, serius banget. Jadi, ekspresi kita enggak dapet yang hasirama Senju, yang ramah, yang baik hati, yang terang. Itu enggak ada, friends. Ini semuanya Senjunya lagi bener-bener gaspol, gitu ya. Ini Senju hasirama set boy, coy. Nah, ini dua body. Oke, yang pertama, dia lagi bawa scroll. Yang satu lagi, nanti dia lagi bawa pendangnya, friends. Pakai baju Shinobi. Ya, dengan chat-nya yang udah ada efek-efek battle damage. Kemudian, pola-pola kasar-kasarnya yang ada di setiap bajunya, friends. Ya, gue sih sebenarnya, sebenarnya BKG ya. Gue lebih seneng baju-baju anime itu yang polos, friends. Jadi, enggak usah pakai tekstur-tekstur beginian lah. Ya, sekarang kita cobain dulu. Tempel. Oke, ini tangannya juga banyak, men. Ini tangan. Nah, ini kita, ini yang pertama nih. Dia lagi megang pedang kayaknya ya. Kemudian, tangan sebelah kanannya ini. Oke. Kemudian, rambutnya kita pakai yang ini dulu. Wah, ini biasanya beginian agak susah nih masangnya nih. Wih, gampang, coy. Jadi, kibaran rambutnya itu dia enggak menghalangi kerah dari baju Shinobinya. Ini lagi megang apa nih? Ini obor nih. Ini yang pertama ya. Coba kita lihat dulu ya. Ini yang pertama. Oke. Tiguling mau. Mau lah. Hakanya pertama namanya, Tiguling-nya. Yang kedua. Ini. Kita pasang ya mode dia lagi ganteng aja biasa. Oke. Kemudian shoulder pad-nya. Ya, salah. Kuduna shoulder nah lah. Oke. Baru kepalanya. Uh, enak kan masangnya kan? Ini juga udah dipasang ya. Oh, ininya dipasang. Kemudian tangan sebelah. Nah. Ini lagi ngapain dia? Ini lagi ngelolih jutsu kayaknya. Nah, ini dia tinggal nempel ke. Lalu gitu udah selesai. Nah. Gox. Gox. Ini ya. Cocok kalau kita punya Madaranya, friends. Yang waktu itu kita unboxing di Musoya tuh. Man to man. Hadap-hadapan. Keren. Kita ganti kepalanya coba ya. Ini ganti. Pakai yang mode. Oh, ini udah mode demon-deman tuh sih. Nah. Tapi nanti kita bakalan cobain. Pasang beberapa. Mode. Opsi-opsi yang lainnya. Hasil Ramazenju. By Hex Studio. Cakep. Keren. Super massive. Berat banget. 13 juta sekian. Worth it to the max, friends. Yang pengen ini beli ini. Gak tau masih ada atau enggak. Atau next PO lainnya. Jangan sampai kelewatan. Kalian bisa follow Instagramnya di at. Statue for Heroes. Ya. Enjoy the footage. Abis ini gue mau ngasih lihat opsi-opsinya. Ya. See you in the next video. Salam. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye bye. God bless. God bless Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton